Ya, bayi yang baru lahir membutuhkan penanganan khusus. Para orang tua juga wajib memeriksa kandungan bilirubin pada darah bayi. Bilirubin yang melampaui batas normal akan membuat tubuhnya menguning dan kesehatannya menurun drastis. Nah, bagaimana cara pemeriksaan bilirubin pada darah bayi? Dan apa tindakan medis yang harus dilakukan jika bilirubin tinggi? Berikut laporan khas redaksi. Pengalaman sang buah hati menderita penyakit pasca dilahirkan pernah terjadi pada pasangan Ernest dan Nirina Zubir. 6 Februari 2010, Nirina melahirkan putri pertamanya Zifara Rujikaratis Syarif. Namun, kondisi Zifara sempat kritis sesaat setelah dilahirkan. Kandungan bilirubin atau pigment air empedu dalam darahnya tinggi dan nyaris mencapai ambang batas berbahaya yakni 19. Hal ini terjadi karena kandungan golongan darah Zifara berbeda dengan sang ibu. Sehingga golongan darah O pada Nirina menyerang darah B pada Zifara. Akibatnya tubuh sang bayi menguning dan kondisi kesehatannya menurun. Kalau keadaannya tinggi sekali, ya misalnya di atas 15 atau di atas 20 pada usia 2 hari, 3 hari itu sangat berbahaya. Yang kita bayi itu bisa kejang-kejang. Dan itu sangat sulit kita atasi. Sesuai saran dokter, Zifara menjalani transfusi darah untuk mengeluarkan darah B-nya dan mengganti dengan darah O dengan kadar resus lebih rendah. Pasca penanganan, kondisi Zifara kembali pulih dan beraktifitas normal seperti bayi sehat lainnya. Sejatinya, sebagian besar bayi baru lahir mengalami kuning. Untuk bayi dalam keadaan normal, warna kuning akan hilang bila fungsi organ hati bayi benar-benar matang sehingga hati sudah mampu mengubah bilirubin menjadi larut dalam air dan membuangnya dari tubuh. Normalnya, warna kuning akan hilang di hari ketujuh. Namun, jika warna kuning berubah menjadi kuning tua atau kecoklatan dan tes laboratorio menunjukkan kadar bilirubin melebihi 5 mg persen per hari, maka ada sederet tindakan medis yang harus dilakukan. Bayi yang baru lahir memang rentan terserang penyakit. Pemeriksaan rutin kesehatan bayi sejak masih di dalam kandungan dan setelah lahir menjadi kunci utamanya. Orang tua wajib mengontrol kesehatan bayi di usia 3 hingga 5 hari setelah melahirkan untuk memeriksa fungsi organ dalamnya. Kita periksa keadaan umumnya, jantungnya, parunya, kuningnya, frekuensi buang kotorannya bagaimana. Kalau kita nyatakan sehat, umumnya dia bagus dan selanjutnya 1 bulan sekali untuk kontrol rutin pemberian imunisasi. Jangan putus untuk memberikan ASI kepada buah hati Anda hingga usia 2 tahun. ASI sebagai nutri terbaik bayi mengandung zat penangkal penyakit alias imunoglobin. ASI juga mengandung sari makanan dan enzim serta hormon yang bagus untuk perkembangan tubuh dan otak bayi. Ruth Pakpahan, Gita Henra, Jakarta. Terima kasih telah menonton!